Intro Belajarlah menghargai jika kamu ingin dihargai Dan jangan pernah menyakiti jika kamu tidak ingin disakiti Halo semuanya, berjumpa lagi bersama Denef Official Dan pada kesempatan kali ini, Denef Official akan menceritakan sebuah film yang sangat sadis Dimana film ini dari awal hingga akhir isinya gelut semua Berjudul Kill 2024 Namun sebelum keceritanya, Denef Official ingin menyapa para penonton terlebih dahulu Di antaranya, ada Karyono dari Meroke, Yoga Pratama dari Kuningan, Riz Dianto dari Surabaya Usu Amin dari Banjarmasin, Rati Gustini dari Bahrain, Nunung dari Kendari Chanaya-Chanaya dari NTB, serta seluruh para penonton Denef Official yang mohon maaf Belum bisa tersapa semuanya Oke tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung lanjut ke ceritanya Let's go Berlatar di negara tempat lagu Kuch-Kuch Hotahe berasal Kita akan diperkenalkan kepada seorang pemuda yang merupakan seorang kapten dari tentara pasukan khusus India Bernama Kapten Amrit Ini parasnya, dimana di saat itu, Amrit bersama sahabatnya yang juga merupakan seorang kapten tentara pasukan khusus India bernama Kapten Vires Baru saja kembali dari sebuah misi Sesampainya di dalam kamar, Amrit yang baru saja mengaktifkan HP-nya setelah 10 hari lamanya dia tidak mengaktifkan HP-nya karena sedang fokus menjalankan misi Mendapatkan banyak panggilan serta pesan dari pacarnya yang bernama Tulika Dimana Tulika sudah berkali-kali mencoba menelpon Amrit, namun tak kunjung ada jawaban Sehingga Tulika memberi Amrit banyak pesan untuk memberitahu Amrit bahwa ayah Tulika telah menjodohkan Tulika dengan pria lain Dan besok, Tulika akan melangsungkan pertunangan dengan pria pilihan dari ayahnya tersebut Singkat cerita, di keesokan harinya, Tulika bersama keluarganya pun telah tiba di sebuah gedung yang akan menjadi tempat pertunangannya Namun sebelum turun dari mobil, adik Tulika yang bernama Ahana bertanya kepada Tulika Tentang mengapa Tulika mau menerima perjodohan ini Padahal Ahana tahu kalau Tulika sama sekali tidak menginginkan perjodohan ini Dan Tulika menjawab bahwa dia tidak peduli dengan pria mana dia akan bertunangan Karena dengan siapapun Tulika akan bertunangan, Tulika hanya akan menikah dengan Amrit pacarnya Setelah itu, Tulika pun turun dari mobil dan memasuki gedung lalu melangsungkan acara pertunangannya Meski acara pertunangannya dilaksanakan di tempat yang megah dan dengan begitu sangat mewah serta meriah Karena memang ayah Tulika adalah seorang pengusaha besar, tersohor dan terpandang serta berkuasa Namun sangat terlihat jelas bahwa Tulika sangat tidak senang dengan pertunangannya tersebut Karena memang Tulika sama sekali tidak mencintai pria yang menjadi tunangannya itu Dan di tengah-tengah kesedihan Tulika, alangkah bahagianya dia ketika Ketika Kapten Amrit yang merupakan pacar serta pujaan hatinya muncul di depannya Kemudian Amrit yang tidak mau kehilangan Tulika mengajak Tulika untuk kabur dan kawin lari bersamanya Karena di sana, Amrit yang dibantu oleh Vires telah mempersiapkan semua rencana pelarian untuk mereka berdua saat itu juga Namun Tulika menolak ajakan Amrit karena mengingat pengaruh ayahnya yang begitu sangat besar Membuat Tulika yakin bahwa jika mereka melarikan diri saat ini, maka pasti mereka akan tertangkap oleh para pasukan ayahnya Oleh karena itu, Tulika pun mengajak Amrit untuk melakukan rencana kabur dan kawin larinya esok hari saja Karena di esok hari, Tulika bersama keluarganya akan melakukan sebuah perjalanan menuju Delhi dengan menaiki sebuah kereta api Sehingga Tulika mengajak Amrit untuk kabur lalu melakukan kawin lari sesaat setelah mereka sampai di Delhi Dan Amrit menyetujui ide dari Tulika tersebut Dan singkat cerita, di keesokan harinya, Tulika bersama keluarganya pun berangkat menuju Delhi dengan menaiki sebuah kereta api Begitupun dengan Amrit serta Vires yang menaiki kereta yang sama meski di gerbong yang berbeda Di malam harinya, ketika Tulika keluar dari dalam toilet Amrit menghentikan Tulika dan kembali mengajaknya untuk masuk ke dalam toilet agar lebih aman Dan jika di sini kalian mengira bahwa Amrit akan melakukan hal yang tidak senonoh Maka kalian sudah salah besar Karena nyatanya, di sini Amrit bermaksud melakukan hal gila yang mungkin tidak akan pernah dilakukan oleh setiap laki-laki dimanapun Dimana Amrit melamar Tulika di dalam toilet tersebut Dimana hal itu membuat Tulika sangat senang serta bahagia Walaupun dia dilamar di tempat yang jauh dari kata estetik kue Tapi karena di dalam hati Tulika terdapat cinta yang begitu besar kepada Amrit Perasaan Tulika pun jauh lebih bahagia Jika dibandingkan dengan menjalani pertunangan di tempat yang megah Namun dengan laki-laki pilihan ayahnya Sehingga, tanpa fikir panjang Tulika pun menerima lamaran dari Amrit Namun karena di jari tangan Tulika terdapat cincin tunangannya bersama laki-laki lain Tulika pun terlebih dahulu membuka cincin tunangannya Lalu mengenakan cincin lamaran pemberian Amrit Setelah itu, dengan hati yang berbunga-bunga menantikan hari esok Karena esok mereka akan kabur untuk kawin lari Amrit serta Tulika pun kembali ke kursi mereka masing-masing Namun bukannya tidur lalu beristirahat Amrit serta Tulika menghabiskan malam mereka dengan bermesraan Walaupun hanya bermesraan lewat WhatsApp Namun sesuatu yang tidak mereka serta semua penumpang di kereta tersebut sadari adalah Bahwa sejak stasiun terakhir yang mereka lewati Ada puluhan orang yang merupakan sekelompok perampok Telah memasuki kereta yang mereka tumpangi dengan menyamar menjadi penumpang biasa Lalu membaur dan menyebar ke setiap gerbong di kereta tersebut Dimana para perampok tersebut merupakan sebuah kelompok perampok yang berasal dari daerah yang sama Dan merupakan orang-orang yang masih memiliki ikatan keluarga Dan mereka sudah menggeluti karir mereka sebagai para perampok selama 30 tahun lamanya Dimana orang yang menjadi pimpinan dari para perampok tersebut adalah orang yang bernama Benny Ini pebanguknya Dan Benny memiliki seorang anak yang bernyali besar serta mempunyai sikap yang tengil bernama Fanny Kemudian di saat Tulika tidak bisa tidur karena sibuk chattingan dengan Amrit Ahana pun terbangun karena ingin pergi ke toilet untuk buang air Dan Ahana menolak untuk ditemani Bersamaan dengan itu Fanny sedang mengobrol untuk mengalihkan perhatian dari petugas keamanan kereta api Dengan mengaku sebagai seorang mahasiswa Dan ketika situasinya sudah dinilai aman Satu anggota perampok yang bernama Kang Kohar Memberi instruksi kepada semua anggota lewat sebuah pesan WhatsApp Group Agar mereka semua bersiap untuk melakukan aksinya Sehingga semua anggota perampok yang sedari tadi menyamar menjadi penumpang biasa pun Segera melakukan persiapan Dan untuk membuat perampokan yang akan mereka lakukan berjalan lancar Fanny yang sedang bersama petugas keamanan pun Terlebih dahulu menghabisi petugas keamanan itu Kemudian Kang Kohar mematikan sinyal di kereta Dan memutus rem darurat di kereta tersebut Sehingga kini para perampok itu pun bisa menjalankan aksi perampokan mereka Tanpa hambatan Di sana Amrit serta Pires pun juga tak luput dari aksi perampokan yang dilakukan oleh para perampok tersebut Dan karena Amrit mengkhawatirkan Tulika Amrit tidak memberikan perlawanan kepada para perampok tersebut Dan memberikan apa yang mereka mau Agar mereka cepat pergi Sehingga ketika para perampok tersebut pergi Amrit bersama Pires bergegas pergi menuju gerbong tempat di mana Tulika berada Dan bersamaan dengan itu Tulika serta keluarganya pun sedang dirampok oleh Fanny, Rafi, serta ayah Rafi yang bernama Baban Dimana di sana Fanny yang telah berhasil menghabisi bodyguard ayah Tulika Diberitahu oleh Baban bahwa orang yang saat ini ada di hadapan Fanny merupakan seorang pengusaha sukses yang sangat berpengaruh Bernama Baldeo Singh Takur Mendengar itu, alih-alih ketakutan Fanny justru malah semakin bersemangat dan bahagia Karena mendapatkan seorang mangsa yang merupakan orang kaya di dalam aksi perampokannya Itu sama saja mereka mendapatkan sebuah jackpot Oleh karena itu, Fanny pun memberikan sebuah saran kepada Baban Agar sebaiknya mereka segera menghentikan aksi perampokan yang mereka sedang lakukan Lalu menculik keluarga Baldeo untuk mendapatkan uang tebusan Sehingga dengan itu, maka mereka akan mendapatkan uang yang besar tanpa harus melakukan perampokan Dan Baban pun setuju dengan saran yang diberikan oleh Fanny Sehingga, Fanny pun memukul Baldeo hingga pingsan Lalu bersiap untuk membawa keluarganya Namun ketika Fanny akan menyandra dan membawa pergi mereka semua Amrit serta Fires pun tiba di sana Lalu menghajar Fanny dan kelompoknya Dengan background sebagai dua anggota pasukan khusus Jelas bagi Amrit serta Fires Mengalahkan mereka semua adalah hal yang mudah Namun di sini, Amrit yang terlalu percaya diri dan baik hati pun melakukan sebuah kesalahan Dengan tidak menghabisi para perampok tersebut Lalu menyuruh mereka semua untuk segera pergi dan menghentikan aksi perampokannya Meski sebenarnya, di dalam pertarungan tadi Fires secara tidak sengaja telah menghabisi Baban Karena refleksnya di dalam menyelamatkan Ibu Tulika Yang akan dihabisi oleh Baban Dan melihat betapa hebatnya lawan yang dihadapinya Fanny pun segera membawa Raffi pergi dari sana Meskipun sebenarnya, Raffi tidak mau pergi Karena sangat marah dan ingin membalas dendam atas kematian ayahnya yang dihabisi tepat di depan matanya Setelah situasinya aman terkendali Tulika dan ibunya pun teringat kepada Ahana Yang tadi pergi ke toilet Dan meminta Amrit untuk mencarinya Sehingga Amrit serta Fires pun pergi untuk mencari Ahana Namun dengan membawa Tulika serta keluarganya Agar mereka lebih aman Namun setelah dicari ke toilet manapun Tulika tak kunjung bisa ditemukan Dan di tengah-tengah pencarian Tulika Amrit serta Fires pun melihat para perampok yang kembali datang Dengan membawa lebih banyak orang untuk membalas dendam atas kematian Baban Melihat itu, Amrit pun menyuruh Tulika dan keluarganya untuk segera pergi berlindung menyelamatkan diri Sementara Amrit serta Fires akan menghadapi mereka semua di sini Awalnya Tulika menolak karena dia tidak mau membiarkan Amrit menghadapi bahaya seorang diri Dan memujuknya untuk ikut pergi bersama Tapi Amrit berhasil meyakinkan Tulika Kalau dia pasti akan baik-baik saja Dan dia akan segera menyusul Tulika Sesaat setelah mereka berhasil mengalahkan para perampok tersebut Setelah Tulika pergi Amrit serta Fires pun bersiap mengambil posisi mereka Sementara itu, Raffi yang kembali bersama para perampok lainnya Menangis bersedih serta emosi atas kematian ayahnya Sehingga di sana, para perampok tersebut pun bertekad untuk membalas dendam kepada Amrit serta Fires Dan terutama kepada Baldeo yang dianggap sebagai penyebab dari kematian Baban Dan Raffi yang sudah diselimuti amarah pun Tanpa berfikir panjang dan tanpa memperhitungkan kemampuannya Pergi untuk membalas dendam kepada Amrit serta Fires Namun Bukannya membalaskan dendam Raffi justru dihajar oleh kedua kapten dari pasukan khusus tentara India itu Dan tidak hanya Raffi Tapi semua perampok yang datang untuk membalaskan dendam atas kematian Baban Juga malah dihajar oleh Amrit serta Fires Namun sekali lagi Karena terlalu percaya diri serta baik hati Amrit dan Fires hanya memberi mereka pelajaran Dan tidak menghabisinya Sampai akhirnya Aksi dari Amrit serta Fires pun dihentikan oleh Fanny yang menggunakan cara licik Dimana Fanny Menyanra seorang anak Untuk mengancam Amrit serta Fires Agar berhenti memberikan perlawanan Dan ketika Fires sedang mencoba untuk membujuk Fanny Agar melepaskan anak tersebut Tiba-tiba Tiba-tiba Fanny menembak Fires Di saat dia sedang lengah Hal itu membuat Fires terluka sehingga dia tidak seberingas tadi Dan karena tembakan itu Pertarungan yang sempat terhenti pun kembali terjadi Dimana di dalam pertarungan tersebut Fires yang sudah terluka Membuatnya tidak sehebat sebelumnya di dalam melawan para perampok tersebut Sehingga Fires pun kembali terkena tikaman senjata oleh Fanny Dan tidak hanya itu Untuk mengancam Amrit Fanny pun membawa Fires untuk dijadikan Sandra Namun untungnya Amrit yang melihat itu pun langsung melakukan hal yang sama dengan menghajar Raffi Lalu menyandranya Dan di saat Amrit sedang mengikat Raffi Tulika yang mengkhawatirkan Amrit Kembali menghampiri Amrit dengan ditemani oleh Baldeo Kemudian disana Amrit menjelaskan tentang Fires yang disandra oleh para perampok tersebut kepada Tulika Kemudian dengan dibantu oleh Tulika serta Baldeo Amrit mengikat Raffi dan mengancamnya Agar Raffi mau memberitahu Amrit Tentang keberadaan dari para kelompok Raffi Serta ada berapa banyak anggota kelompoknya Namun Raffi menolak memberitahu informasi apapun kepada Amrit Dan malah mengancam Amrit dengan mengatakan bahwa Amrit tidak akan mungkin bisa meloloskan diri Karena seluruh kelompoknya pasti akan memburu dan menghabisi Amrit Mendengar itu Amrit yang merupakan seorang prajurit yang memang tak pernah takut akan kematian pun menjawab Kalian masih hidup karena kalian bertemu kami di dalam kereta Sehingga kami masih berbaik hati dan tidak menghabisi kalian semua Namun jika seandainya kalian bertemu dengan kami di dalam medan perang Maka sejak awal pertemuan Aku pasti akan langsung mengirimu serta kelompokmu menuju alam baka Ungkap Amrit Setelah itu Amrit mengatakan bahwa dia memang tidak akan menghabisi Raffi di sana Namun jika Raffi tidak mau memberikan informasi yang Amrit mau Maka Amrit akan mengambil satu kaki milik Raffi Sehingga meskipun Raffi tidak tewas Namun seumur hidupnya Raffi akan menjadi orang cacat Oleh karena itu Raffi pun memberitahu lokasi di gerbong mana saja kelompoknya berada Serta memberitahu jumlah dari kelompoknya yang beranggotakan 36 orang Sementara itu di tempatnya para perampok Setelah berhasil menyandara Fires Para perampok itu pun kembali mengaktifkan sinyal di kereta Untuk menghubungi Benny Dan Benny yang mengetahui bahwa aksi perampokannya tidak berjalan lancar Memutuskan untuk menyusul menaiki kereta Bersama Sidi dan anggota-anggota yang lainnya Sehingga kali ini jumlah dari para perampok menjadi lebih dari 40 orang Dan sesampainya di dalam kereta Alangkah terkejut serta sedihnya Benny Saat melihat baban yang merupakan adik iparnya Telah tewas dan menjadi mayat Sehingga Benny pun langsung menghajar Fires Orang yang telah menghabisi baban Namun ketika Benny berniat mengambil senjata untuk menghabisi Fires Pani langsung menahan Benny dan melarangnya untuk menghabisi Fires Karena saat ini Rafi juga sedang ditahan oleh orang yang menjadi rekan Fires Sehingga Apabila mereka menghabisi Fires Maka mereka takut Kalau rekan Fires juga akan melakukan hal yang sama kepada Rafi Jadi Sampai mereka bisa membawa kembali Rafi Pani menyarankan Agar mereka tetap menyandara Fires Dan jangan menghabisinya Kemudian Fani pun menceritakan kepada Benny Bahwa orang yang saat ini sedang mereka Sandra Serta satu rekannya bukanlah orang sembarangan Dimana jika dilihat dari cara mereka bertarung Fani meyakini Kalau mereka berdua adalah seorang tentara Sehingga Untuk bisa mengalahkan mereka Dibutuhkan sebuah strategi khusus Ungkap Fani Setelah itu Fani pun berniat mencari dan menyelamatkan Rafi Dengan cara menaiki gerbong kereta Lalu menyusuri setiap gerbong guna menemukan Rafi Dan bersamaan dengan itu Amrit yang telah mengikat Rafi di pintu kereta Berniat pergi menyusuri setiap gerbong kereta Untuk mencari Ahana Serta menyelamatkan Fires Namun sebelum pergi Amrit memberikan sebuah pisau kepada Tulika Untuk berjaga-jaga Dan disana Tulika kembali berpesan kepada Amrit Agar Amrit selalu berhati-hati Karena besok Setelah mereka keluar dari kereta tersebut Mereka akan melangsungkan pernikahan mereka Kemudian Tulika juga meminta Amrit Agar dia bisa membawa dan menyelamatkan Ahana Karena Tulika Sangat menyayangi Ahana Mendengar itu Amrit pun berjanji Kalau dia akan berhati-hati Dan akan membawa serta menyelamatkan Ahana Dan setelah itu Amrit pun berpamitan Lalu menutup gerbong kereta tersebut Yang langsung dikunci oleh Baldeo Agar mereka Aman dari incaran para perampok Kemudian Baldeo yang sepertinya menyadari Bahwa ada sesuatu yang spesial Di antara Tulika dan Amrit Bertanya kepada Tulika Tentang mengapa Tulika tidak pernah berbicara jujur kepada Baldeo tentang Amrit Namun Tulika menjawab Bahwa mengatakan tentang hubungan antara dirinya dengan Amrit kepada Baldeo Tidak akan ada gunanya Karena Baldeo Tidak akan merestui hubungan mereka Dan hanya akan menjodohkan Tulika dengan laki-laki pilihan dari Baldeo Kembali kepada Amrit Dimana dia yang sudah sampai di gerbong para perampok Mulai melancarkan aksinya dengan menghajar para perampok tersebut Dan sekali lagi Meskipun keadaannya sudah semakin kacau Namun Amrit tetap tidak mau menghabisi para perampok tersebut Dan hanya menghajar mereka semua Itu terlihat Ketika Amrit yang lebih memilih memukul dengan tangannya Padahal dia sedang memegang pisau Dimana hal itu Pada akhirnya Hanya mempersulit dirinya sendiri Karena dengan begitu Maka para perampok tersebut bisa terus bangkit dan menyerang Amrit kembali Sehingga dengan begitu Sedikit demi sedikit membuat stamina Amrit semakin terkuras Dan ketika Amrit sudah terluka serta kelelahan Namun dia tetap bisa menghajar para perampok tersebut Tiba-tiba Tiba-tiba datanglah Sidi yang merupakan perampok terkuat dengan berawakan jangkung badak Dan karena tenaga Sidi masih bugar Karena dia baru datang Sementara Amrit sudah mendapatkan banyak luka Serta stamina nya sudah banyak terkuras Sidi pun bisa menghajar Amrit dengan mudah Dan mengalahkannya Kemudian Sidi membawa Amrit kehadapan Benny Dan Benny langsung menghajar memukuli Amrit yang energinya sudah terkuras habis Namun ketika Benny sedang fokus memukuli Amrit Vires kembali bangkit untuk memberikan perlawanan meski tangan dan kakinya terikat Dan Vires yang telah berhasil mencuri sebuah parang dari salah satu perampok Berhasil melepaskan ikatan di kakinya Melihat Vires yang kembali bangkit Membuat Amrit juga kembali bangkit untuk membantu Vires dan memberikan perlawanan Namun karena tangannya masih dalam keadaan terikat Vires yang diserang oleh Sidi pun hampir saja tewas ditusuk oleh Benny Namun untunglah Vires dibantu oleh dua orang pemuda yang merupakan kakak beradik yang ada di dekatnya Dimana salah seorang dari pemuda tersebut yang bernama Sohail menghentikan dan menahan Benny Sehingga satu pemuda lagi yang bernama Arif Bisa memotong ikatan tangan Vires untuk membebaskannya Namun bahkan belum sempat berdiri Vires langsung diserang dan dijatuhkan kembali oleh Sidi Sementara Arif langsung berlari untuk membantu Sohail saudaranya Namun sayangnya ketika Arif membantu Sohail melawan Benny Melihat Benny yang dikeroyok Sidi yang telah menjatuhkan Vires pun membantu Benny dan berhasil menusuk Arif Yang membuatnya tewas saat itu juga Dan setelah menghabisi Arif Sidi pun langsung lanjut menghajar Vires Namun Vires bisa memberikan perlawanan dan mengalahkan Sidi Namun sayangnya Vires harus kembali terluka Karena dia kembali terkena sebuah tikaman yang dilakukan oleh Benny dari belakang Sementara itu Amrit berhasil mengalahkan seluruh anak buah Benny Setelah itu Amrit menolong Vires yang sedang dihajar oleh Benny Lalu menghajar Benny dan membuatnya pingsan Namun ketika Amrit berhasil mengalahkan mereka semua Tiba-tiba fokus Amrit teralihkan ketika dia melihat Arif yang baru saja meninggal Sehingga Ketika Amrit sedang lungleng puyeng migren dan pusing Sohail yang marah karena Sidi telah menghabisi saudaranya Mencoba melawan Sidi untuk balas dendam Namun jelas Sohail bukanlah tandingan Sidi Sehingga hampir saja Sohail bernasib sama seperti saudaranya Namun untunglah Amrit keburu bangkit dan menolong Sohail Sehingga pergedebukan antara Amrit serta Sidi pun kembali terjadi Ketika Amrit kembali disudutkan oleh Sidi Amrit bisa membalikan keadaan Dengan meraih jari tangan Sidi yang mencekiknya Lalu mematahkan jarinya Kemudian Namun sekali lagi Meski situasinya sudah seburuk itu Tapi Amrit tetap tidak mau menghabisi para perampok tersebut Padahal itu adalah kesempatan baginya untuk menghabisi Sidi yang sedang terkapar lemah Sehingga Benny yang telah dibuat pingsan oleh Amrit pun kembali sadar dan bangkit Dan melihat Sidi yang terkapar Benny segera membangunkan seluruh anggotanya yang terkapar Untuk kembali bangkit dan kembali melawan Amrit Bersamaan dengan itu Fanny yang sedang mencari Raffi pun akhirnya berhasil menemukannya Sehingga Fanny pun segera turun dan memasuki gerbong tempat Raffi disekap Untuk menyelamatkannya Hal itu Membuat Tulika serta Baldeo kaget Sehingga Tulika pun mencoba mengancam Fanny Dengan pisau pemberian Amrit Namun jelas Sedikitpun Fanny tidak merasa takut dengan ancaman Tulika Oleh karena itu Demi menyelamatkan Tulika Baldeo pun mendorong dan menahan Fanny Lalu melemparkan kunci gembok dari gerbong yang dia kunci sebelumnya kepada Tulika Agar Tulika bisa melarikan diri Namun jelas Fanny bisa segera menangani Baldeo Lalu mengejar Tulika Dan Baldeo yang tidak mau terjadi apa-apa dengan putrinya Kembali bangkit untuk mengejar dan menghentikan Fanny Bersamaan dengan itu Amrit sedang kembali bertarung melawan para perampok yang sudah kembali tersadar Dan ketika Amrit sedang bertarung melawan perampok lain Sidi memanfaatkan kesempatan itu untuk mengobati tangannya Sehingga Dia pun bisa kembali bangkit untuk kembali melawan Amrit Dan di tengah-tengah pertarungan Amrit Tulika yang sedang berusaha melarikan diri dari Fanny pun Sampai di pintu gerbong tempat Amrit bertarung Sehingga Tulika bisa melihat kekasihnya yang sedang berjuang melawan serbuan dari para perampok Namun sedetik kemudian Fanny pun berhasil menyusul Tulika Dan Tulika yang berasa terancam Berusaha menyerang Fanny Dan berhasil melukai lengan Fanny dengan pisau yang dia pegang Namun siapa sangka Kalau hal itu seolah adalah mimpi terburuk di dalam hidup Tulika Karena dengan Tulika yang melukai tangan Fanny Itu membuat Fanny menjadi sangat marah Sehingga Melihat itu Membuat Amrit menjadi bersedih dan kehilangan fokus Sehingga Sidi bisa kembali menguncinya Dan ketika Amrit sedang berusaha melepaskan diri untuk menyelamatkan Tulika Tiba-tiba Fanny kembali menusuk Tulika Yang membuat Amrit marah Dan mampu melepaskan diri serta menjatuhkan Sidi Namun ketika Amrit akan berlari ke tempat Tulika Amrit yang tidak waspada karena fokusnya teralihkan dengan keinginannya menyelamatkan Tulika Kembali terkena sebuah pukulan yang membuatnya terjatuh Dan bersamaan dengan itu Fanny pun kembali menusuk Tulika di lehernya Yang membuat Baldeo terkulai lemas melihat putrinya dihabisi di depan matanya sendiri Begitupun dengan Amrit yang langsung kehilangan semangat untuk bertarung Karena melihat kekasihnya Dihabisi di hadapannya Sehingga Bersamaan dengan hancurnya hati Amrit karena melihat kekasihnya Amrit pun bisa kembali dikalahkan tanpa perlawanan Oleh musuh-musuhnya Namun di sisa-sisa kesadarannya Amrit melihat Fanny yang mendorong dan membuang tubuh Tulika keluar kereta Setelah mengalahkan Amrit dan menghabisi Tulika Fanny menyuruh Sidi dan yang lainnya untuk mencari Benny ayahnya Karena mereka harus segera berkemas untuk segera turun dari kereta Lalu pergi melarikan diri Namun ketika Fanny, Sidi dan yang lainnya pergi untuk mencari Benny dan mengemasi barang-barang mereka Amrit yang setengah sadar pun melihat bekas darah telapak tangan Tulika di jendela Hal itu Membuatnya sangat bersedih dan terbayang dengan kenangan masa lalunya yang indah bersama Tulika Kekasihnya Yang sangat dia cintai Namun siapa sangka Kalau kematian Tulika adalah awal dari mimpi buruk yang akan dialami oleh para perampok tersebut Karena kematian Tulika tidak hanya menghancurkan hati dan cinta Amrit Tetapi juga telah mengubur belas kasihan di dalam hatinya Sehingga kini hati dan jiwa Amrit telah dipenuhi dendam terhadap seluruh perampok-perampok tersebut Yang telah berani-beraninya merenggut nyawa dari orang yang paling dia cintai di dunia ini Oleh karena itu Amrit Sosok seorang kapten pasukan khusus India yang baik hati pun Kini berubah menjadi sosok seekor monster Dimana dia yang sedari tadi tidak mau membunuh perampok-perampok tersebut Meski situasinya sudah sangat buruk Kini dia pun melupakan jati dirinya Dan mulai membunuh semua perampok-perampok yang ada di dekatnya Dengan sangat sadis layaknya seorang psikopat Melihat bagaimana kejamnya Amrit saat ini Membuat para perampok-perampok itu pun mulai ketakutan Bahkan Fanny yang baru saja datang pun langsung kabur dengan membawa rapi untuk melarikan diri Tidak hanya itu Tapi bahkan Fires yang sudah lama bersahabat dengan Amrit pun Kaget melihat sosok Amrit saat ini Yang telah berubah menjadi sosok yang menakutkan Dimana Amrit bahkan menggeprek kepala dari salah seorang perampok Hingga kepalanya gepeng dan hancur Selesai menghabisi para anggota perampok yang ada di sana Amrit mendengar suara dari beberapa anggota perampok yang sedang membawa baldeo Sehingga Amrit pun menghampiri mereka semua Dan para perampok tersebut yang melihat Amrit datang Segera menyerang dan mengeroyok Amrit Tanpa mereka ketahui bahwa orang yang mereka hadapi saat ini Bukanlah Amrit yang sebelumnya yang penuh dengan belas kasihan Sehingga Para perampok tersebut pun harus tewas di tangan Amrit Dengan cara yang mengenaskan Melihat begitu kejamnya Amrit di dalam mengeksekusi para perampok-perampok tersebut Bahkan baldeo pun sampai-sampai sangat ketakutan Sementara itu di gerbong lain Fanny dan Rafi yang telah sampai di tempat Benny Menceritakan kepada Benny Bahwa kini Amrit telah berubah menjadi sosok seorang pembunuh berdarah dingin Dan telah menghabisi banyak anggota mereka Mendengar itu Benny pun marah kepada anaknya itu Karena Benny menyalahkan Fanny yang selalu banyak gaya Dimana Benny menganggap Bahwa semua masalah tersebut terjadi Adalah karena Fanny yang malah menghabisi tulika Sehingga Kini mereka harus menghadapi bahaya yang besar Serta situasi yang sulit Dimana Benny yang mengetahui tentang seberapa besar pengaruh baldeo Dan seberapa berkuasanya dia Mengatakan Apa kau tahu putri siapa yang telah kau habisi Baldeo Singh Takur Orang yang paling berkuasa di seluruh negara bagian Dia mungkin tak berdaya di dalam kereta ini Namun jika dia berhasil keluar dari kereta ini Dia akan menggunakan kekuasaannya untuk membuat seluruh negara bagian mengepung Mencari dan menangkap kita semua Sehingga Jalan satu-satunya agar kita selamat dari incaran baldeo Maka kita harus menghabisi baldeo di dalam kereta tersebut Ungkap Benny Namun masalahnya sekarang Jika mereka tidak segera turun dan bertahan di dalam kereta untuk menghabisi baldeo Maka itu artinya mereka harus siap menghadapi keberingasan Amrit yang kini telah menjadi sosok seorang monster Sehingga Kini para perampok tersebut pun berada di dalam situasi yang terjepit Karena jika mereka tetap berada di dalam kereta Mereka akan menjadi incaran balas dendam dari Amrit Namun jika mereka turun dari kereta dengan keadaan baldeo yang masih hidup Maka hanya tinggal menunggu waktunya saja Sampai baldeo mengerahkan seluruh pasukannya Untuk menemukan mereka semua Dan memberi kematian yang sangat mengenaskan untuk mereka semua Itulah konsekuensi yang harus mereka semua terima Karena mereka telah menghabisi seorang putri dari orang yang berkuasa Serta pacar dari seorang tentara pasukan khusus Oleh karena itu Di sana Benny mengatakan Bahwa jalan satu-satunya agar mereka selamat adalah Mereka harus menuntaskan peperangan di malam itu Saat ini juga Mereka harus menghabisi baldeo dan juga Amrit Agar mereka bisa meninggalkan kereta dengan aman Namun Fanny tidak setuju dengan perkataan Benny Karena Fanny tidak mau menghabisi baldeo Dan lebih memilih untuk membiarkan baldeo hidup Kemudian mereka akan menculik keluarganya Maka dengan begitu Mereka bisa mendapatkan uang tebusan yang sangat besar Ungkap Fanny Dimana hal itu Membuat sebuah perdebatan Di antara mereka berdua Namun perdebatan itu terhenti Karena kedatangan para anggota perampok lain Yang sudah merapikan barang Dan siap untuk pergi dari kereta Sementara itu Amrit, Baldeo, Sohail, serta Fires Telah kembali ke tempat dimana keluarga Baldeo berada Dan di sana Alangkah hancurnya hati dari seluruh keluarga Baldeo Ketika Baldeo mengatakan tentang apa yang terjadi kepada Tulika Melihat itu Amrit pun juga tak kuasa menahan kesedihannya Sehingga Dia pergi keluar gerbong untuk melampiaskan kesedihannya Dengan menangis meluapkan seluruh emosi di hatinya Karena dia tidak pernah menyangka Kalau dia akan kehilangan cintanya Di hari dimana mereka akan melangsungkan pernikahan mereka Namun di tengah-tengah kesedihannya Amrit teringat dengan janjinya kepada Tulika yang mengatakan Bahwa dia akan membawa Ahana kembali dengan selamat Sehingga Amrit pun bersiap untuk kembali pergi Dan menghadapi para perampok tersebut Mengetahui itu Fires yang tidak mau terjadi apa-apa kepada Amrit Melarang Amrit untuk pergi Karena menurut Fires Para perampok tersebut sudah mendapatkan apa yang mereka mau Sehingga Pasti mereka akan segera turun Jadi Sebaiknya Amrit tetap di sini Dan melanjutkan pencarian kepada Ahana Sesaat setelah para perampok tersebut turun dari kereta Namun Amrit tidak mau menuruti apa yang Fires katakan Karena selain dia takut terjadi apa-apa kepada Ahana Amrit yang kini hatinya sudah dipenuhi dengan dendam bertekad Bahwa para perampok itu Hanya akan turun dari kereta ini Ketika mereka semua telah menjadi mayat Ungkap Amrit Mendengar itu Fires pun berniat untuk ikut membantu Amrit Namun melihat Fires yang sudah terluka sangat parah Amrit tidak mengizinkan Fires untuk ikut Karena selain Amrit menyuruh Fires untuk sebaiknya tetap di sini Dan menjaga keluarga Tulika dari ancaman para perampok Amrit yang sudah kehilangan Tulika mengatakan Aku telah kehilangan kekasihku Dan kini Aku tidak mau kehilangan sahabat terbaikku Ungkap Amrit Setelah itu Amrit pun bersiap untuk menuntaskan perang yang telah para perampok tersebut mulai Namun tiba-tiba Amrit mendengar ada sekelompok orang yang lewat Sehingga Amrit pun langsung menyergap mereka Karena berpikir Bahwa mereka semua adalah geng dari para perampok Namun di saat Amrit menyergap mereka Mereka semua mengaku Bahwa mereka adalah penumpang kereta yang baru saja bisa kabur dari tangan para perampok Mendengar itu Amrit pun segera membawa mereka Untuk mengamankan mereka semua Namun tiba-tiba Sohail melihat beberapa orang di antara orang-orang tersebut yang membawa senjata Sehingga dengan begitu Maka sudah bisa dipastikan Kalau orang-orang tersebut Adalah para perampok yang menyamar Dan mengetahui penyamarannya sudah terbongkar Para perampok itu pun langsung berinisiatif menyerang Yang membuat mereka bisa memberikan sebuah tikaman kepada Amrit yang sedang tidak waspada Namun bukan Amrit namanya Jika dia tidak bisa mengatasi mereka semua Dan setelah menghabisi para perampok yang menyamar Amrit melepaskan satu perampok yang terluka bernama Ranjan Dan menyuruhnya pergi untuk menyampaikan pesan dari Amrit kepada Fanny Bahwa sebentar lagi Amrit akan datang untuk membalas apa yang telah Fanny lakukan Bersamaan dengan itu Fanny dan kelompoknya juga sedang mencari-cari keberadaan Amrit Fires dan juga Baldeo Dengan menanyai tentang keberadaan mereka Kepada setiap orang yang mereka temui Dan di antara orang-orang tersebut Ada Ahana yang berpura-pura menjadi orang lain Sehingga para perampok tersebut tidak mengetahui Bahwa Ahana adalah anak dari Baldeo Setelah itu Sidi yang baru datang dan tidak melihat keberadaan ayahnya Menanyakan tentang di mana ayahnya berada Namun Benny dan semuanya tidak bisa menjawab pertanyaan dari Sidi Karena mereka juga tidak mengetahui keberadaan ayah Sidi Oleh karena itu Mereka menyimpulkan bahwa ayah Sidi mungkin sedang ditahan oleh Amrit Dan di tengah-tengah obrolan mereka Datanglah Ranjan yang sudah terluka sangat parah Dimana setelah dia dibaringkan Ranjan menyampaikan pesan yang diberikan Amrit untuk Fanny Bahwa Amrit akan datang untuk menuntaskan dendamnya kepada Fanny Namun sesaat setelah Ranjan menyampaikan pesan dari Amrit Ranjan pun menghembuskan nafas terakhirnya Melihat itu Membuat para perampok tersebut semakin merasa ketakutan Sehingga Mereka mulai menyalahkan Fanny Dan menganggap bahwa semua itu terjadi Adalah gara-gara Fanny Oleh karena itu Untuk mengakhiri mimpi buruk mereka di malam itu Mereka memutuskan untuk segera turun dari kereta Namun hal itu membuat Sidi marah Karena Sidi tidak mengizinkan siapapun turun Sebelum dia menemukan ayahnya Dimana hal itu pada akhirnya Menimbulkan sebuah perdebatan yang berujung Dengan perkelahian di antara para perampok tersebut Namun perkelahian tersebut dapat dilerai oleh Benny Dimana Benny menjelaskan Bahwa turun dari kereta saat ini Bukanlah sebuah solusi Karena jika mereka turun dari kereta sekarang Mungkin mereka akan aman malam ini Dan akan aman dari incaran Amrit Namun yang harus kalian tahu Salah satu korban perampokan kita di kereta ini Adalah Baldeo Singh Takur Pengusaha terbesar Dan orang paling berkuasa di seluruh negara bagian Sehingga Jika kita turun dari kereta tanpa menghabisinya Maka sesaat setelah Baldeo turun dari kereta Di saat itu juga Baldeo akan memastikan bahwa kita semua akan tewas Ungkap Benny Mendengar itu Para perampok pun bersedia Untuk menuntaskan peperangan mereka di malam itu Namun kini Mereka sudah benar-benar kehilangan nyali mereka Sebagai kelompok perampok Sehingga mereka tidak ada yang mau berjalan di depan Dan menyuruh Fanny untuk berada di posisi paling depan Sementara itu Amrit yang telah berhasil menghabisi beberapa orang perampok Menggantung mayat-mayat dari para perampok tersebut Lalu pergi menaiki gerbong kereta Untuk mencari para perampok lainnya Dan bersamaan dengan itu Para perampok yang sedang mencari keberadaan Amrit Serta Baldeo pun Melewati gerbong tempat di mana Amrit Menggantung mayat-mayat dari anggota para perampok Yang telah dia habisi Sehingga alangkah terkejut serta sedihnya para perampok tersebut Ketika mereka melihat mayat-mayat dari anggota mereka Yang sudah tewas tergantung dengan keadaan yang sangat mengenaskan Dan di antara mayat-mayat yang tergantung tersebut Salah satunya adalah mayat dari ayah Sidi Dan melihat ayahnya telah tewas tergantung dengan mengenaskan Sidi yang perkasa pun menangis memeluk mayat ayahnya Karena Sidi sangat menyayangi ayahnya tersebut Dimana dengan kematian dari ayahnya Membuat api amarah di hati Sidi semakin terbakar Sehingga kini Sidi benar-benar marah Dan berniat untuk mencari lalu menghabisi Amrit Untuk membalas dendam Sementara itu Amrit yang telah kembali turun dan memasuki gerbong kereta Menemukan dua orang anggota perampok Yang sedang berjaga di gerbong tersebut Sehingga tanpa berlama-lama Amrit pun menghajar kedua orang itu Lalu menghabisinya Setelah itu Amrit berjalan menuju gerbong lainnya Lalu membokong dan menghabisi para anggota perampok yang lainnya Melihat Amrit Keluarga Arif serta Sohail pun menghampiri Amrit Lalu mengatakan Bahwa mereka ingin membantu dan bertarung dengan Amrit Untuk membalas dendam atas kematian Arif Meski sebenarnya Amrit tidak mengizinkan mereka Karena itu terlalu berbahaya Tapi mereka semua tetap memaksa dan ingin membantu Amrit Dan di tengah-tengah obrolan mereka Kang Kohar yang merupakan salah seorang perampok yang ada di sana pun Menyamar menjadi penumpang biasa Lalu menghampiri Amrit dan mengatakan Kalau dia Juga akan membantu Amrit Sementara itu Untuk memberi tahu tentang adanya bahaya di dalam kereta Atas instruksi dari Vires Baldeo yang dibantu oleh Sohail pun menyalakan sebuah api Dimana dengan api tersebut Membuat petugas stasiun yang melihatnya menyadari Tentang adanya bahaya di dalam kereta Sehingga Dia pun menghubungi para polisi yang bertugas di dalam kereta Yang malah sedang tertidur nyenyak Padahal di kereta tersebut sedang terjadi sebuah tragedi berdarah Yang membuat polisi-polisi tersebut terbangun Lalu pergi untuk mengecek keadaan di dalam kereta Dan di sana Polisi-polisi tersebut bertemu dengan Baldeo dan yang lainnya Sehingga Dari Baldeo Para polisi itu pun mengetahui keadaan darurat yang sedang terjadi di dalam kereta tersebut Mengetahui itu Para polisi itu pun melaporkan kejadian tersebut Yang membuat para pihak keamanan Segera berangkat menuju stasiun yang sedang dituju oleh kereta tersebut Sementara itu Sebelum menghadapi pertarungan terakhir mereka di dalam menghadapi Amrit Serta menghabisi Baldeo Benny menyuruh Sidi untuk mencari dan mengumpulkan orang-orang mereka Yang mungkin masih berkeliaran di gerbong lain Dan bersamaan dengan itu Amrit yang kini ditemani oleh keluarga Sohail dan Kang Kohar yang menyamar Telah berhasil menghabisi dua orang lain dari anggota para perampok Dimana setelah berhasil menghabisi ketiga orang itu Secara tidak sengaja Amrit pun berpapasan dengan Sidi yang sedang mencari para anggotanya Sehingga Sidi yang kini menyimpan dendam kepada Amrit pun tanpa berlama-lama langsung berinisiatif menyerangnya Untuk membalas dendam Oleh karena itu Pergedebukan di antara Sidi dan Amrit pun kembali terjadi Sebenarnya disini Amrit bisa menjatuhkan Sidi Namun karena kini Sidi sedang disilumuti amarah Dia pun bisa bangkit kembali Dan membalikan keadaan ketika Amrit sedang lengah Karena telah merasa kalau dia sudah menang Dimana ketika Amrit akan menghampiri Sidi yang terkapar Sidi menjepit Amrit di pintu Lalu menyerangnya Hal itu membuat Amrit terpental sehingga Sidi bisa menyudutkan Amrit dan hampir bisa menjatuhkannya keluar kereta Namun ketika Sidi sedang terfokus mengadu tenaga dengan Amrit di pintu kereta Orang tua Sohail serta Arief yang mempunyai dendam kepada Sidi atas kematian Arief Membantu Amrit dan memukul-mukul kepala Sidi dengan tongkat serta palu yang mereka pegang Dimana dengan itu Membuat kepala Sidi pun langsung merasakan migren yang sangat luar biasa Hal itu membuat Sidi bahkan tidak bisa mengendalikan diri dan tubuhnya lagi Dan melihat Sidi yang telah terluka parah Dimana kepalanya telah mengalami perdarahan hebat Bahkan kedua emak-emak ini pun tidak mau berhenti memukuli kepala Sidi Dan terus memukulinya Sehingga pada akhirnya Sidi yang perkasa pun harus tewas di tangan dua orang emak-emak Sementara itu Benny yang heran mengapa Sidi belum juga kembali Menyuruh salah seorang anggotanya untuk menyusul Sidi Namun alangkah terkejutnya Benny serta semua orang Ketika orang suruhannya telah kembali dengan keadaan panik dan takut Melihat itu Benny pun segera mengajak beberapa orangnya untuk mengikuti dirinya Untuk pergi melihat Sidi Dan Melihat itu Membuat semua anggota Benny semakin merasa ketakutan Sehingga Kini mereka sudah kehilangan hasrat dan semangat untuk menghabisi Baldeo Karena terlalu takut dengan resiko yang mungkin mereka terima Sehingga Mereka pun membujuk Benny Agar sebaiknya mereka segera turun dari kereta Dan melupakan tujuan mereka untuk menghabisi Baldeo Masalah nanti Baldeo akan mengincar mereka Mereka bisa pikirkan itu nanti Namun Benny yang mengetahui siapa Baldeo Tidak mau mendengarkan Dan terus menyuruh anggotanya untuk menyelesaikan pertempuran mereka saat itu juga Sehingga Benny pun mengajak Rafi dan semuanya Untuk mencari keberadaan Amrit Dan bersamaan dengan itu Para anggota kelompok Benny yang lain Telah berhasil menemukan Baldeo Di sana Baldeo yang melihat Ahana sedang disandra oleh para perampok Memberikan sebuah isarat kepada Ahana Agar mereka tetap bersikap seolah tidak saling mengenal Dan di tengah-tengah aksi dari para perampok tersebut Mereka pun dikagetkan dengan para polisi yang sedari tadi tengah bersembunyi Lalu tiba-tiba muncul dan menyerang mereka semua Sehingga dengan begitu Para perampok tersebut pun dapat diatasi Dan Ahana bisa kembali pulang ke pangkuan ayahnya dengan selamat Namun Fires yang juga terlibat di dalam pertempuran tadi Membuat dirinya semakin lemah Karena pertarungan tersebut membuat lukanya semakin parah Sehingga dia semakin kehilangan banyak darah Dan tak lama setelah itu Ketika baru saja mereka merasakan aman Mereka sudah kembali dihadapkan dengan ancaman Ketika Fanny dan anggotanya tiba-tiba muncul di sana Dimana Fanny bisa dengan sangat mudah menghabisi para polisi penjaga kereta Setelah itu Fanny yang melihat Ahana bersama Baldeo pun akhirnya menyadari Bahwa orang yang sedari tadi dia Sandra Ternyata adalah anak dari Baldeo Hal itu Membuat Fanny kembali menceritakan tentang dia yang telah menghabisi Tulika kepada Ahana Dan mengetahui Tulika telah meninggal Ahana pun menangis bersedih Kembali kepada Amrit Dimana di sana Dia kembali terlibat baku hantam dengan Benny dan pasukannya Yang sedang mencarinya Dan di sana Amrit berhasil menusuk Benny Dan berhasil menghabisi beberapa anggota Benny Termasuk memenggal kepala Raffi Namun keberutalan Amrit harus terhenti Ketika Kang Kohar yang sedari tadi menyamar menjadi penumpang biasa yang berada di pihak Amrit Kini dia berpura-pura tertangkap dan ditahan oleh para perampok Dimana hal itu Membuat Amrit lengah Sehingga dia bisa dijatuhkan Namun meski begitu Para perampok itu pun merasa teramat sedih Ketika mereka melihat Raffi Yang sudah terpisah dari kepalanya Sementara itu di tempatnya Baldeo Meski sudah dipenuhi dengan luka Tapi sebagai seorang tentara Fires mencoba untuk tetap bangkit dan melawan Fanny Serta kelompoknya Untuk melindungi Baldeo dan semua orang Dimana di sana Meski berhasil menghabisi salah seorang anggota Fanny Dan berhasil melukai Fanny Tapi dengan kondisinya yang sekarang Fires pun pada akhirnya bisa disudutkan oleh Fanny Dan tidak hanya disudutkan Tapi Fanny berhasil mengalahkan dan menghabisi Fires Tak lama setelah itu Para pasukan Benny yang telah berhasil melumpuhkan Amrit pun menahan Dan membawa Amrit ke gerbong tempat Fanny berada Dan disana Alangkah terkejut serta sedihnya Amrit Ketika dia melihat Fires yang sudah tak bernyawa lagi Padahal Kesedihan akan kehilangan Tulika belum selesai dia rasakan Dan kini dia harus kembali melihat Salah seorang yang paling berharga di dalam hidupnya Tewas di hadapannya Dan ketika Amrit sedang termenung dan berduka Atas kematian sahabatnya Benny yang baru datang dan melihat Baldeo masih hidup Berniat menghabisi Baldeo Namun Fanny tidak mengizinkan Benny melakukannya Karena Fanny masih kekeh dengan niatnya Untuk membawa dan menculik keluarga Baldeo Demi mendapatkan uang tebusan Sehingga disana Benny serta Fanny pun kembali berdebat Karena perbedaan pendapat mereka Dan di tengah-tengah perdebatan mereka berdua Amrit yang kini emosinya semakin memuncak Karena kematian Fires Kembali bangkit dan menghabisi para perampok di dekatnya Bahkan ketika Fanny telah dijatuhkan Amrit menghabisi Benny dengan sangat kejam Dimana Amrit memasukkan sebuah cairan ke mulut Benny Lalu membakar kepala Benny hidup-hidup Setelah itu Dengan sisa-sisa tenaganya Amrit pun menghabisi seluruh anggota para perampok yang tersisa Melihat betapa kejamnya Amrit saat ini Dan melihat seluruh kelompoknya serta ayahnya yang kini telah terbantai habis Fanny pun hanya bisa colohok dengan mimpi buruk yang saat ini sedang dia lihat Sebuah mimpi buruk yang bahkan belum pernah dia bayangkan sebelumnya Sehingga disana Fanny mengatakan kepada Amrit Aku hanya menghabisi empat orangmu Tapi kau telah menghabisi empat puluh keluarga ku Bahkan kau telah memberikan kematian yang sangat kejam kepada mereka Sungguh kau tidak pantas disebut sebagai tentara pelindung Kau adalah seekor monster yang mengerikan Namun tanpa menjawab sepatah kata pun Dengan tubuhnya yang kini dipenuhi dengan luka Dan dengan langkah yang terpincang-pincang Perlahan Amrit menghampiri Fanny untuk mengeksekusinya Namun dengan keadaannya yang sudah semengerikan itu Mudah bagi Fanny untuk menghindari setiap serangan Amrit dan memberikan serangan balik Karena kini Sekujur tubuh Amrit telah dipenuhi dengan luka tikaman senjata tajam Sementara Amrit hanya mempunyai dua luka di bagian tangannya saja Selain itu Amrit juga telah melewati banyak pertarungan sebelumnya Sementara Fanny hanya kabur-kaburan ketika dia melihat Amrit Sehingga dengan mudah Fanny pun bisa mengalahkan Amrit Namun disinilah letak kesalahan Fanny Sikap tengil Fanny yang sudah mendarah daging adalah penyebab dari kematiannya sendiri Dimana Fanny yang sudah berhasil mengalahkan Amrit Bukannya langsung menghabisinya Fanny yang tengil malah memanas-manasi Amrit Dengan mengingatkannya kepada kejadian dimana Fanny menghabisi tulika Dimana Amrit yang mengingat kejadian itu Membuatnya menjadi sangat marah Sehingga dia kembali bangkit dan berhasil menyerang dan mengalahkan Fanny Dan layaknya seorang psikopat Amrit yang telah menyimpan sejuta kebencian kepada Fanny Menyiksa Fanny terlebih dahulu dengan memberikan banyak rasa sakit di tubuhnya Kemudian dengan amarah serta kesedihan di dalam hatinya akan rasa kehilangan yang teramat mendalam Amrit pun memukuli wajah Fanny Hingga Fanny si tengil pun modar tak bernyawa Setelah menghabisi Fanny Amrit pun menghampiri Ahana Lalu mereka berdua pun berpelukan melepaskan kesedihan mereka atas kematian tulika Dan tak lama setelah itu Kereta tersebut pun sampai di stasiun terakhir Dimana disana Para polisi serta tentara sudah berdatangan untuk mengepung para perampok kereta Namun jelas itu sama sekali tidak ada gunanya Karena seluruh perampok-perampok tersebut Telah terbantai habis Selain itu Para anggota medis pun berdatangan untuk mengevakuasi para korban Sementara Amrit dengan terpincang-pincang keluar kereta lalu duduk di sebuah kursi Dan ketika dia sedang duduk Dia melihat bayangan tulika Kekasihnya yang sangat dia cintai Namun kini Dia telah pergi untuk selama-lamanya Meninggalkan Amrit dan seluruh kenangan mereka Beserta harapan mereka berdua Yang menginginkan sebuah pernikahan Dan hidup bersama Dan oleh karena itu Maka film pun sudah berakhir Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah Kehilangan adalah hal yang menyakitkan Jadi selagi masih bisa Maka jagalah orang-orang tersayang yang saat ini masih ada di samping kita Sayangi mereka dan bahagiakanlah Oke sampai disini dulu pertemuan kita kali ini ya lor Terima kasih bagi dulur-dulur yang sudah menonton dari awal hingga akhir Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya lor Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya Bye-bye 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 Terima kasih.